Publik serukan Ketua PSSI mundur, Kaisang hingga Azrul Ananda dijagokan jadi pengganti. Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule dituntut mundur imbas tragedi Kanjuruhan Malang. Para penjabat PSSI dinilai harus ikut bertanggung jawab dengan tragedi yang menewaskan 131 orang itu. Bahkan desakan mundur itu berulang kali trending di media sosial. Terbaru adalah adanya petisi di laman petisi daring, change.org. Sejauh ini ada dua petisi yang mendesak Iwan Bule mundur dengan jumlah dukungan mencapai total lebih dari 36.000 penandatangan. Di tengah desakan mundur itu sejumlah nama diajukan sebagai pengganti Iwan Bule. Nama-namanya juga tak asing seperti Bos Persis Solo, Kaisang Pangarep hingga ex-CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda. Anda Iwan Bule diganti, siapa sosok yang pas untuk menggantikannya? Cuit akun Twitter Gibol Oficial dilihat suara Denpasar pada Minggu 9 Oktober 2022. Mendapat pertanyaan itu, sontak banyak warganet yang menyodorkan nama calon pengganti Iwan Bule. Ketuanya Ed Kaisang, Operator Liganya Azrul Ananda, tulis seorang warganet. Yang penting jangan dari kalangan ex-TNI Polri yang paham tentang sepak bola khususnya, tulis yang lainnya. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi perihal desakan agar Muhammad Iryawan mundur dari jabatan ketua umum PSSI. Namun dia tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak ketung PSSI mundur yang menuai banyak dukungan. Tidak-tidak, kami sama sekali. Itu silakan saja di masyarakat, kata Amali dikutip dari antara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!